KPU Kabupaten Sampang Madura matangkan persiapan pemilihan umum calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur serta cabub dan jawabut Sampang. KPU memprioritaskan distribusi logistik ke kawasan terluar yakni Pulau Mandangin. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Sampang 2024 semakin dekat. KPU Sampang terus mematangkan segala persiapan dari serangkaian tahapan yang ada. Salah satunya memetakan rentetan waktu pendistribusian logistik dari kabupaten ke kejamatan hingga tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua KPU Sampang, Alianto menyampaikan pihaknya sedang mempersiapkan kebutuhan logistik Pilkada Serentak 2024. Ali mengungkapkan pihaknya sudah memetakan wilayah yang masuk prioritas distribusi logistik, yakni wilayah kepulauan dan kawasan terluar dari perkotaan, diantaranya distribusi ke Pulau Mandangin yang membutuhkan transportasi laut. Kawasan yang pertama di Pulau Gili, ya Pulau Gili itu kita membutuhkan waktu satu jam dan memperkirakan cuaca. Memperkirakan cuaca. Jadi, misalnya kita akan kirim tanggal 24, 25. Walaupun di sana hanya desa ya, kita akan kirim dulu dulu. Terus yang ke kejamatan kita, Skobona, Banyuates, Ketapang. Kita akan bersamaan sebenarnya kalau digirim ke kejamatan. Jadi nanti kami akan memetakan ada map dari kabupaten ke kejamatan, terus dari kejamatan ke desa. Kita minta alamat budang dan map-nya nanti. Dan aksesnya seperti apa. Dan menggunakan transportasi apa. Pilkada 2024 di Kabupaten Sampang pada 27 November nanti akan digelar di 1.344 TPS yang tersebar di 180 desa dan 6 kelurahan pada 14 kejamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 737.832 orang. Terdiri atas 369.301 pemilih laki-laki dan 378.248 perempuan. Ada dua pasangan calon yang berkontestasi, yakni Kiai Haji Muhammad bin Muafi Zaini Abdullah Hidayat, dengar nomor urut 1, dan Selamat Junaidi Ahmad Mahfud, nomor urut 2. Pasangan mandat diusung 8 partai politik, yakni Partai Golkar, P3, PAN, PDIB, Demokrat, PBB, PSI, dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan cimat saktai diusung 6 partai politik, yakni Partai Nasdem, Gerindra, PKB, Gelora, PKS, dan Partai Garuda.